hai fit boss welcome back to the channel it's Cindy Owada so di video-video kemarin gue udah bikin review fitness fitness studio di Jakarta yang super bougie tapi super fun guys I hope that you like those kind of reviews but today let's just sit down let's chill let's talk there is no jumping around no sweating karena kalian lihat sendiri dari title video ini kalau kita akan bahas tiga makanan yang dikiranya itu sehat dan bisa nurunin berat badan kamu tapi ternyata malah nambah lemak-lemak kamu dan itu I will speak from my own experience gua pikir dulu makanan-makanan nangis sehat dan kalau sehat itu dikorelasikan itu bisa bantu gue kurus tapi ternyata saat gue tahu seberapa besar kalori mereka seberapa tinggi kadar lemak mereka I am syuk jadi aku mau kasih disclaimer dulu aku nggak pernah nyaranin untuk kalian cut semua makanan-makanan yang aku sebut ini cuman aku pengen share dari persepsi yang berbeda kesalahan apa yang aku lakuin dengan makanan-makanan ini gitu karena aku ngerasa kayak banyak banget orang-orang yang juga sama kayak aku punya persepsi yang salah seperti aku dulu dan video ini bukan hanya untuk orang-orang yang mau turunin berat badan tapi basically untuk open your knowledge untuk ngebuka pengetahuan kalian tentang makanan itu nggak cuman sekedar makanan tapi ada nutrisinya gue mau ngingetin dulu buat temen-temen semua jangan lupa like video ini dan juga subscribe to the channel kalau kalian suka konten-konten fitness and health and myself dan juga jangan lupa untuk klik notification bell yang ada di sebelah subscribe button supaya kalian terima notifikasi kalau misalnya aku upload video baru lagi dan begitu kalian mensupport banget channel aku untuk terus growing and we wanna grow guys we wanna grow this Fitposting so without further chatting let's get into the video oke yang pertama makanan yang dikira sehat tapi justru malah nambahin berat badan kamu itu adalah salad yes you guys coba kalian pikir selama ini yang kita makan salad itu tuh itu sebenernya yang kita suka tuh apa sih kalau kalian pikir semua sayuran tuh rasanya sama gitu bahkan ada temen gue yang tadinya nggak suka makan sayur tapi suka makan salad dan kalau kita pikir itu sebenernya bukan sayuran yang dia suka gitu atau yang kita suka but the dressing ya saus-saus yang berlumer-lumer itu restoran yang jual salad itu tuh gives you tons of dressings in your salad supaya tetep enak dan tetep bisa dimakan sama customernya disukain dan dibeli lagi dibeli lagi gitu tapi ya gitu dressingnya tuh harus banyak banget gitu karena kalau nggak orang nggak bakal suka cuma makan sayuran doang gue pernah ngecek di salah satu restoran yang terkenal banget saladnya cabangnya udah dimana cukup adalah dimana-mana satu porsi salad itu sendiri aja bisa 600-700 kalori guys which is itu udah setengah dari kalori intake gue sendiri untuk kalau pada saat gue lagi diet atau lagi coba untuk turunin berat badan dressing salad itu tuh menggunakan berbagai bahan-bahan yang kadar lemaknya tinggi kayak minyak terus telur, telur kuning, lot of fats are injected in the dressing supaya bikin salad kalian tuh yummy kayak nagih terus jangan kemakan marketing bullshit gitu kalau misalnya salad mereka tuh rendah kalori padahal mereka taruh banyak banget dressing di sana buat kalian yang mau turunin berat badan dengan makan salad that's a great option tapi solusinya adalah coba usahain untuk bikin sendiri dressingnya juga kamu bisa bikin sendiri juga like a lot of salad recipes aku juga biasanya bikin salad cuma dengan balsamic vinegar gitu kayak cuka balsamic gitu itu udah enak banget dan kalau kamu makan di luaran dimakan di restoran-restor salad kamu juga selalu minta untuk salad kamu dengan dressingnya itu dipisah gitu dan kalian cocok-cocok aja gitu tapi kalau even kalian mau masukin ke dalam salad itu pastiin untuk diporsiin jangan kayak satu botol kamu habisin untuk satu salad kamu sendiri kamu tuh bisa sampai cut kalorinya tuh sampai setengah gitu jadi dari 700 kalori bahkan kamu cuma makan 200-300 kalori aja gitu so that's a win-win, right? oke makanan kedua yang dikiranya sehat tapi justru malah bikin berat badan kamu naik itu adalah oatmeal ooh la la wait what? yes, oatmeal itu my favorite breakfast of all time gue selalu makan itu setiap pagi oatmeal itu adalah sumber karbohidrat yang super bagus karena karbohidratnya itu kompleks which is kalau kita makan di dalam perut kita itu akan lama kenyangnya tapi guys yang namanya sehat bukan selalu berarti kalorinya tuh rendah kalau kalian mau bandingin sebenarnya 50 gram nasi putih itu cuma 50 kalori tapi kalau 50 gram oatmeal itu udah 190 kalori sendiri guys takrannya sama, porsinya sama tapi kalorinya bisa almost double dari nasi putih sendiri so guys nasi putih itu bukan musuh ya nah solusinya untuk oatmeal yang aku lakukan adalah memporsi takaran dari oatmeal aku sendiri setiap pagi aku makan oatmeal itu seperempat cup which is aku pakai takaran sandok gitu terus aku masak oatmeal itu cuma dengan air aja setelah itu aku masukin pemanis tevia dan aku tambahin chia seeds nah kalau aku lagi diet aku gak bakal masukin kayak peanut butter terus terlalu lebay buah-buahan paling banter juga kayak seperempat pisang sama beris aja karena buah-buah beris, castroberry, blueberry, blackberry itu rendah sama karbohidrat dan rendah kalori oke yang terakhir makanan yang kita kira sehat dan akan bisa turunin berat badan kita tapi ternyata nah 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 itu adalah buah wow berapa orang yang disini yang lagi nonton video ini kalian berganti makan malam kalian tuh dengan buah pada saat kalian mau turunin berat badan kalian raise your hands if you're guilty me too i used to be that one person tapi berapa orang juga yang abis makan buah di malam hari itu justru malah kalian kelaperan juga tidur tuh gak enak gak nyenyak karena kayak perut kalian keroncongan that's me too makanan itu punya nutrisinya gitu yang nutrisi yang gue selalu bilang ada carbsnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, vitaminnya, A, B, C, D, dan lain-lainnya dan faktanya nutrisi yang ada di dalam buah itu adalah karbohidrat kalau kadar karbohidratnya itu tinggi pasti gulanya juga tinggi that's why kenapa orang-orang diabetes tuh beberapa gak dibolehin untuk makan buah karena memang kadar gulanya tinggi bukan cuma itu aja kalau kamu makan buah di malam hari kamu itu cuma makan karbohidrat gak ada nutrisi proteinnya, gak ada nutrisi fatnya that's why kamu kenapa jadi cepet lapar karena karbohidrat yang bukan kompleks buah itu tuh gak kompleks ya itu paling cuma bikin kamu kayak yang 30-60 menit doang which is kayak abis itu kamu makanya akan gemi lagi nyari-lagi makanan nah solusinya untuk makan buah dengan benar jangan pernah jadiin buah itu sebagai pengganti makanan kamu entah itu makan siang atau makan malam tapi aku sarannya untuk makan buah itu justru di pagi sampai paling banter tuh sore hari sekitar jam 4 sore kenapa buah itu tinggi karbohidrat which is untuk membantu kamu ngasih energi buat menjalani aktivitas kamu tapi kalau di malam hari fokus dengan protein gitu kamu tetep makan nasi aja cuman memang nasinya kamu bener-bener tak kering banget makan lebih banyak protein karena protein itu akan membuat kamu lebih kenyang lama oke so itu ada 3 jenis makanan yang kita pikir itu sehat dan bisa turunin berat badan kita tapi ternyata well there are a lot of things happening in those food yang kita perlu tau yes mereka sehat tapi kita juga harus tau sebenernya berapa porsi yang harus kita makan, kapan kita harus makan itu gimana cara makannya gitu dan aku pengen kalian tau supaya kalian punya more knowledge tentang makanan-makanan tersebut so mari kita semua lebih pinter dengan memilih-milih makanan jangan cuman makan hanya untuk isi perut doang atau cuman untuk kenyang doang atau karena itu murah gitu karena kesehatan kamu jauh 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 lebih penting daripada harga yang kamu beli sekarang and so yes I hope that you guys enjoy watching this video jangan lupa untuk share video ini kalo kalian merasa video ini helpful dan juga komen aja di bawah kalo kalian udah request-request video lain thank you udah nonton video ini sampai akhir I'll see you in the next one fitpost bye 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 selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax